Hai brosies, selamat datang di channel Rinades Pada video kali ini, Rinades akan share ke brosies nih tipsnya gimana sih caranya biar bikin dia itu rindu sama kita alias atau memikirkan kita Gimana sih caranya? Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan video kali ini, Rinades ingatkan lagi buat brosies yang belum subscribe, klik tombol subscribe di bawah ini biar Rinades lebih semangat membuat konten menarik untuk brosies Silahkan klik Tips yang pertama, berhenti menghubunginya atau berhenti mengirimkan pesan singkat Misalkan nih, kayak misalkan brosies masih PDKT-an ya Terus biasanya brosies kalau setiap pagi itu suka ngechat duluan atau siang suka ngechat duluan Pokoknya coba untuk berhenti dulu untuk sehari itu tuh brosies nggak ngechat duluan Misalnya kalian udah pacaran nih ya, usahakan sehari itu aja nggak ngechat duluan, coba dia nyariin nggak gitu Biasanya kalau misalkan orang tuh ya, kayak misalnya cowok nih, setiap hari tuh ngechatin duluan, setiap pagi, terus pastikan ya udah biasa gitu kan Nah, kalau misalkan kita tiba-tiba nggak ngechat tuh, si cowok tuh biasanya nyariin kayak, mana ya kok tumbe dia nggak ngechat gitu Next, yang kedua yaitu, kalau misalkan di chat nih, kita lama-lamain balesnya Atau kayak misalkan dia nelpon nih, jangan langsung diangkat Kayak misalkan kita biasanya fast respon nih, kalau ada chat dari dia kan Usahakan untuk kali ini jangan fast respon lah, kayak misalkan ya beberapa jam atau beberapa menit Pokoknya jangan fast respon, dan kalau misalkan dia angkat tuh soal-soal bikin sibuk aja gitu Kayak nanti aja diangkatnya, atau pas dia terserah sih, pokoknya intinya kayak tunggu beberapa menit dulu baru dia dibales atau diangkat telponnya Jadi bikin dia tuh berpikir, memikir kok dia sekarang balesnya lama ya gitu Selanjutnya yang ketiga, batasi unggahan di media sosial Kalau misalkan Brosis suka update-nya di medsos, dan bikin dia tuh kayak yaudah gitu Nah coba untuk sekarang, untuk batasin dan mungkin stop dulu kali untuk gak update di medsos Bikin dia tuh bertanya-tanya, dia kemana ya, kok tuh media gak update, biasanya dia update Dia apalagi sibuk atau kayak gimana, nah itu Jadi kalau misalkan Brosis update di sosial media, dan misalkan Brosis gak chat dia nih Tapi Brosis bisa update di sosial media Dia malah mikirnya kayak, oh yaudah mungkin aku gak penting lagi buat dia Tapi beda dengan hal kayak Brosis gak ngechat dia dan gak update di sosial media Dia malah bertanya-tanya, Brosis ini kemana ya gitu Dia ini kemana, kok tumben gak update, kok tumben gak ngechat, gak nyariin gitu Biasanya dia kan, kalau cewek ya, kalau Rina biasanya akan berpikir kemana-mana gitu Kayak aduh dia kemana ya, kayak gitu Yang terakhir nih tips dari aku, coba untuk mengakhiri percakapan lebih dulu Kayak misalkan lagi teleponan nih, udah dulu ya aku mau ini dulu, misalkan padahal gak gitu Udah dulu ya aku pengen ada urusan, terus misalkan kayak lagi chatannya Nanti dulu ya aku mau ini, nah itu kayak bikin, oh yaudah deh gitu Nanti dia akan ber, apa namanya, memikirkan Brosis gitu Dan akan semakin bertanya-tanya, uh misterius banget nih orang kayak gitu Kalau misalkan belum jadian ya Tapi kalau udah jadian tuh kayak dia semakin menggebu-gebu merindukan Brosis Oke Brosis, jadi tadi adalah tips dari Rina Tentang caranya gimana orang tuh bisa merindukan kita dan memikirkan kita Semoga video kali ini bermanfaat Jangan lupa untuk klik like dan share video ini ke teman-teman Brosis ya Sampai jumpa lagi, dadah